Kuliner adalah kekayaan budaya yang harus dijaga. Kuliner memiliki makna tersendiri bagi daerah asalnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bisa mempertahankan serta memperkenalkan makanan tradisional khas dari berbagai daerah di seluruh Nusantara agar tidak hilang terpengaruh globalisasi. Banyaknya makanan dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia dan mendapat respon tinggi dari masyarakat mengakibatkan makanan tradisional kita terlupakan. Dan makanan tradisional yang perlahan terlupakan akan menghilangkan citra keberagaman kuliner yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan untuk melestarikan kuliner Indonesia, dalam program TMMD ke-110, tim Satgas TMMD Kodim 1206 Putusibo mencoba makanan khas teara pengkadan yang disebut lemang atau sering juga disebut azan. Lalu, apa itu lemang? Lemang merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan dimasak dalam seruas bambu. Beras sebelumnya digulung dengan daun pisang dimasukkan ke dalam seruas bambu lalu dibakar hingga matang. Lemang lebih nikmat di satap hangat. Lemang bisa dinikmati dengan menambahkan rasa manis dari selai, kinca, dan serikaya atau menamblur dan lauk-lauk lainnya. Selain itu, lemang juga bisa dinikmati dengan puan durian. Ini biasanya kami disebutkan kalau bahasa kampungnya puluh suman atau ajan. Ketannya kita masukkan ke dalam bambu. Kemudian kita masak. Caranya dibakar. Dan cara makannya paling enak biasanya dengan ikan asin ataupun punya amal. Kalau dia yang kita sini itu tempoyak. Nah, kalau ada tempoyak itu lawannya. Luar biasa, maknos. Makanan khas bersama-sama. Acara menikmati lemang khas pengkadan diharapkan menambah keakraban antara TNI dan warga sekaligus melestarikan makanan khas Indonesia. Dari Kapuah Sulu, TV One Pontianak mengabarkan.